Halo cuy apa kabar, setelah beberapa lama Kementerian Pertahanan Malaysia atau MINDEF membuka tender internasional untuk pengadaan Light Combat Aircraft atau Fighter Leading Trainer LCA atau FLIT baru untuk AU Kerajaan Malaysia. Dan hari ini Kementerian Pertahanan Malaysia telah menjatuhkan pilihannya kepada FA-50 buatan Korea Selatan. Korea Aerospace Industry Satokai berhasil memenangkan kontrak ekspor skala besar untuk pesawat tempur ringan FA-50, sudah 5 bulan sejak mengekspor ke Polandia tahun lalu. Dan Kae mengumumkan pada tanggal 24 bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Malaysia untuk mengekspor 18 FA-50, yang nilainya 920 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun won, kontrak tunggal terbesar untuk ekspor ke pasar Asia Tenggara. FA-50, yang akan diperkenalkan oleh Malaysia, akan dikirimkan pada tahun 2026 dengan peningkatan kinerja seperti pengisian bahan bakar di udara dan perluasan persenjataan. Secara khusus, Malaysia berencana memperkenalkan 18 pesawat tambahan dengan tipe yang sama dengan FA-50, sehingga Kae juga mengharapkan pesanan tambahan. Sebanyak 6 pesawat berpartisipasi dalam penawaran, termasuk FA-50, Tejas India, JF-17 Pakistan, MIG-35 Rusia, dan Hurizet Turki. FA-50 berhasil memenangkan urutan setelah kompetisi menit terakhir dengan Tejas. Rekor ekspor sebelumnya menjadi pendorong, ini adalah ekspor pesawat domestik keempat Kae ke pasar Asia Tenggara, setelah Indonesia, Filipina, dan Thailand. Karena telah dievaluasi secara tinggi dalam hal kinerja dan efisiensi serta kemampuan dukungan lanjutan. Kae menjelaskan, pembentukan satu tim swasta pemerintah militer yang dibentuk pemerintah untuk mendorong industri pertahanan sebagai industri strategis nasional juga berkontribusi terhadap ekspor. Pada bulan November tahun lalu, Presiden Yun Seo-kyol bertemu dengan para pemimpin ASEAN di KTT Korea-ASEAN untuk membahas kerjasama dalam industri pertahanan dan meminta minat serta dukungan dari pemerintah Malaysia. Ketika tim inspeksi Malaysia mengunjungi Korea pada bulan Oktober tahun lalu, Angkatan Udara Korea juga berbagi status operasional seperti pelatihan penerbangan dan sistem pemeliharaan, penerbangan evaluasi yang didukung, dan peningkatan keandalan kinerja pesawat domestik. Mengenai FA-50, jet tempur serang ringan ini dikembangkan oleh Kae berdasarkan jet lati T-50 Golden Eagle. Pesawat ini ditenagai oleh satu mesin turbofan afterburning General Electric F-404 yang dibuat berdasarkan lisensi oleh Samsung Techwind. Mesin ini memiliki kekuatan dorong kering 53,07 kN dan 78,7 kN menggunakan afterburner. Kecepatan maksimumnya adalah 1,5 mah, ketinggian terbang hingga 14.630 meter, dan jangka operasi 1.851 kilometer. Sebagai pesawat tempur ringan, untuk pertempuran udara jarak dekat F-50 diberkali 1 kanon putar 3 laras General Dynamics A-50 20mm dengan 205 butir peluru. BFA-50 juga dibekali rudal anti-pesawat AIM-120 AMRAM dan rudal udara keperbukaan naval strike missile, serta dapat menggotong bom konvensional atau bom pintar. Bagaimana pendapat Anda tentang pesawat pilihan tentang Gakita Malaysia? Silahkan beri pendapat Anda di komentar.